Dalam menulis sebuah paper, biasanya Anda diwajibkan mengikuti struktur penulisan dari jurnal yang Anda tuju. Berita baiknya, sebagian besar jurnal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai struktur yang hampir sama. Ada bagian-bagian penting yang menjadi struktur utama yang harus ada dalam paper. Bagian-bagian penting tersebut adalah judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Bentuk umum seperti ini memang sudah sangat familiar bagi para penulis paper. Namun bagi Anda yang masih pemula atau masih belajar dalam menulis paper yang baik, Info tentang struktur dari scientific paper pada video ini akan membantu Anda paham bagaimana menulis paper dengan baik. Yang pertama adalah titel atau judul. Judul atau titel wajib ditulis dengan singkat dan padat. Biasanya beberapa jurnal membatasi jumlah huruf dalam paper yaitu maksimal 14 kata. Di dalam judul harus tertulis secara jelas 3 poin, yaitu problem, objek, dan metod. Sebagai contoh, rainfall prediction integer using hybrid ANVIS GA. Problemnya adalah rainfall prediction, objeknya adalah integer, dan metodnya adalah using hybrid ANVIS GA. Dan urutannya boleh dibolak-balik. Misalnya, hybrid ANVIS GA for rainfall prediction integer. Metodnya adalah hybrid ANVIS GA, problemnya adalah rainfall prediction, dan yang terakhir objeknya adalah integer. Dan yang kedua adalah abstract. Abstract adalah garis besar penelitian, ditulis dengan penjelasan singkat dan padat, serta tidak dianjurkan untuk menuliskan rumus. Ada tips dalam menuliskan abstract yang baik. Dan untuk detail cara penulisan abstract yang baik tersebut, Anda dapat lihat pada video 4 poin penting dalam menulis abstract pada scientific paper. Yang ketiga adalah introduction atau pendahuluan. Pada pendahuluan, ceritakan apa masalah yang akan diselesaikan, mengapa masalah itu penting, atau apa agensi dari masalah tersebut. Lalu tuliskan solusi Anda, serta sampaikan perbandingan keterbaruan, atau novelty, dari penelitian sebelumnya. Yang terakhir, tuliskan apa hasil yang ingin dicapai. Anda penasaran bagaimana pembahasan lebih detail mengenai bagian-bagian penting yang harus ada di pendahuluan? Untuk detail cara penulisan pendahuluan yang baik, Anda dapat melihat pada video 5 hal penting yang harus dibahas di pendahuluan. Yang keempat adalah metodologi. Pada bagian ini, dijelaskan secara detail metode yang diajukan untuk memecahkan permasalahan. Penulisan metodologi memang berbeda-beda, sesuai dengan bidang ilmu dan metode yang diambil. Anda wajib mengerti dengan baik apa yang Anda kerjakan. Jika Anda paham, maka tidak akan ada kesulitan berarti dalam penulis metodologi. Hanya saja, Anda wajib membedakan cara penulisan metodologi pada laporan skripsi atau tesis dengan penulisan metodologi pada paper. Nah, untuk panduan penulisan metodologi yang lebih detail, bisa Anda lihat pada video panduan menulis metodologi pada scientific paper. Yang kelima adalah result and discussion atau hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, jelaskan bukti dari hasil hipotesis Anda. Jelaskan juga detail dari skenario pengujian metode Anda dan sebutkan hasil pengujiannya dalam bentuk fakta. Jika Anda ingin tahu, contoh cara penulisan result and discussion dapat dilihat pada video panduan menulis result and discussion pada scientific paper. Yang keenam yaitu conclusion atau kesimpulan. Pada kesimpulan, ceritakan hasil penelitian yang didapat secara singkat dan apa yang bisa dilakukan untuk pengembangan penelitian tersebut ke depannya. Intinya, kesimpulan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah dan keseluruhan isi penelitian secara singkat. Cara penulisan kesimpulan yang baik bisa Anda lihat pada video panduan menulis kesimpulan. Yang ketujuh adalah reference atau daftar pustaka. Untuk publish pada jurnal yang bagus, terutama jurnal yang terindeks kopus, penulisan daftar pustaka sangat diutamakan. Selain daftar pustaka, penulisan citasi juga harus benar. Tapi, bagi sebagian orang, menulis daftar pustaka adalah bagian yang paling menyulitkan dan membosankan. Namun, keadaan tersebut hanya dialami oleh orang yang belum tahu jika banyak software yang bisa membantu Anda dalam menulis daftar pustaka. Nah, untuk detail cara penulisan daftar pustaka yang baik, bisa dilihat pada video panduan menulis referensi pada scientific paper. Pada video ini, pengertian dari bagian-bagian struktur scientific paper memang sengaja hanya dibahas secara singkat. Oleh karena itu, silakan tonton rangkaian video lainnya untuk pemahaman lebih lanjut. Indowis.com memberikan penawaran jasa pendampingan publikasi artikel ilmiah untuk publis di jurnal nasional maupun internasional. Jika Anda menginginkan informasi lebih lengkap mengenai jasa apa saja yang kami tawarkan, silakan tinggalkan komen pada video ini atau kunjungi website kami di indowis.com. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terupdate. Terima kasih.